Hai semua assalamualaikum welcome back to my youtube channel di video kali ini aku akan membuat olahan yang bahannya hanya dari tepung terigu tetapi rasanya juga enak dan wajib dicoba penasaran bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahannya silahkan nonton videoku sampai selesai langkah pertama siapkan 500 gram tepung terigu lalu tambahkan 1 sendok teh garam kemudian masukkan 300 ml air untuk airnya ini masukkan secara bertahap kemudian aduk hingga semua tercampur rata jika airnya kurang ini bisa ditambahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman selanjutnya ini akan aku uleni dengan tangan supaya aku bisa merasakan bagaimana tekstur adonannya hasil akhir tekstur adonannya kira-kira seperti ini ini uleni sampai kira-kira tiga atau empat menit untuk adonannya ini tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras ya teman-teman selanjutnya setelah seperti ini kemudian tutup dan diamkan selama kurang lebih 30 menit setelah 30 menit kemudian uleni kembali sekitar 3 sampai 4 menit setelah diuleni hasil adonannya ini lebih mulus ya jadi ini nanti kita akan tutup kembali dan diamkan selama kurang lebih 30 menit setelah 30 menit kemudian uleni sebentar saja lalu bagi adonan menjadi kurang lebih 8 bagian kemudian bulatkan adonan hingga hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai jika sudah selesai dibulatkan semua adonan tutup dengan plastik supaya tidak kering ini aku sudah menyiapkan 150 gram margarin cair ini sudah dingin ya teman-teman kemudian ambil satu adonan kemudian baluri adonan dengan terigu seperti ini sambil ditekan-tekan kemudian gilas adonan sampai melebar untuk ketebalannya kira-kira seperti ini sudah cukup selanjutnya potong-potong adonan seperti di video semakin rapat jarak potongannya nanti hasilnya akan lebih bagus kemudian setelah seperti ini olesi dengan margarin cair kemudian ratakan dengan sendok ataupun kuas pastikan semuanya rata terkena margarin cair ya teman-teman selanjutnya dorong bagian kanan dan kiri ke tengah sehingga menyatu seperti ini lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai selanjutnya ambil adonan yang pertama kemudian tarik secara perlahan seperti ini hingga memanjang kemudian gulung seperti di video kira-kira hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman lakukan hal yang sama hingga semua selesai jika sudah selesai kemudian tutup dan diamkan kurang lebih selama 15 menit setelah 15 menit kemudian tekan seperti ini hingga merlebar untuk menekannya jangan terlalu tipis ya teman-teman kemudian panaskan pan lalu masak menggunakan api kecil bolak-balik adonan supaya matangnya merata ini juga bisa dijadikan untuk frozen food ya teman-teman jika ingin di frozen seperti ini saja sudah cukup tapi disini aku mau masaknya sampai matang ya teman-teman bolak-balik sesering mungkin supaya matangnya merata ini sudah matang kemudian angkat ini dia hasilnya untuk bagian dalamnya seperti ini ini bisa juga dimakan dengan taburan gula halus ataupun dioles dengan coklat dan bisa juga dimakan dengan kuah kari terima kasih teman-teman telah menonton videoku sampai selesai jika kalian suka jangan lupa subscribe dan selamat mencoba selamat menikmati